Orang yang memperbaiki salatnya dari waktu subuh maka hidupnya akan Allah perbaiki juga. Sebelum melanjutkan menonton video ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Insya Allah kelak masuk surga, jadi kalau ada banyak yang curhat. Ustazah, ya Allah kok riski saya susah? Kok sama pasangan berantem aja? Kok keluarga banyak masalah? Pusing utang gak kenal kelar, gak lunas-lunas. Kenapa ya Ustazah? Apa solusinya kira-kira? Kok kayaknya gak pernah ada jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi? Maka jawabannya adalah, kalau kita pengen dapat solusi dari masalah yang kita miliki, kita harus perbaiki salat terlebih dahulu. Khususnya salat subuh. Makanya orang dulu bilang, habis subuh jangan tidur lagi. Nanti rezekinya dipatok ayam, bisa begitu ya, rezeki dipatok ayam. Artinya ayam saja kalau sudah waktu subuh bangun, masa kita masih tidur, malu dong. Kalau ayam pagi saja sudah nyari rezeki kemana-mana, tapi manusia masih dalam selimutnya, belum ada ikhtiar sama sekali, malu dong kita. Sahabat tutur kata, tema kita luar biasa menarik. Yaitu istiqomah melakukan kebaikan, menurut sahabat tutur kata, istiqomah itu mudah atau sulit, salat lima waktu di awal waktu mudah atau sulit, padahal nanti diaungil akhir. Amal yang pertama kali dihisap sama Allah itu adalah salat, yang membedakan seseorang itu muslim atau kafir, yang membedakan dia beragama atau tidak, itu dilihat dari syolatnya. Orang yang salatnya baik pasti kepribadiannya baik juga. Lagi ada masalah, ketemu aja solusinya. Karena Allah kasih jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Untuk awal-awal fokus sama salat lima waktu dulu. Subuh, zuhur asyar, maghrib, dan isya. Untuk laki-laki sangat ditekankan salat berjamaah di masjid, untuk istiqomah ini beratnya bukan main ya. Apalagi untuk khusyuk dalam salat juga sulit. Lalu apa kiat-kiat agar kita istiqomah dalam salat, yang pertama jadikan salat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Mungkin selama ini kita menganggap salat sebagai kewajiban semata. Kalau kita tidak meninggalkan salat karena takut dapat dosa, itu berarti tingkatan salat di sisi kita masih rendah. Bukan kebutuhan, masih berupa kewajiban semata. Wajib itu apa definisinya, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Jadi ternyata yang masih kita kejar dari meninggalkan dan mengerjakan salat adalah pahala dan dosa. Kita kepikiran dapat pahala dari Allah. Ditinggalin ya Allah saya takut dosa. Masih di situ tingkat keimanan kita, kalau orang yang tingkat keimanannya sudah level lebih tinggi lagi, maka dia akan merubah pemikirannya. Salat bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Analoginya, manusia sehari-hari makan. Itu wajib apa butuh, sehari makan berapa kali, wajib apa butuh, wajib apa butuh sehari makan tiga kali. Kalau sehari makan sekali, lemes. Laper, bawaannya ngomel mulu. Berantem sama suami dan lain sebagainya. Kenapa? Karena makan itu jadi kebutuhan buat manusia. Minum butuh apa wajib, butuh. Kalau nggak minum bisa dehidrasi, sakit, dan lain sebagainya. Itu berarti kita sudah menganggap makan, minum, tidur sebagai sebuah kebutuhan. Bukan lagi kewajiban, kalau kita sudah menganggap saat itu sebagai kebutuhan, bukan lagi kewajiban, berarti level iman kita sudah di atas rata-rata. Tips yang kedua biar bisa istiqomah. Pahami bahwa salat yang kita lakukan adalah momentum curhat paling dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi salat itu adalah waktu pendekatan sama Allah. Ketika sujud banyakin baca doa. Boleh baca doa pakai bahasa Indonesia, asalkan bacanya dalam hati, jadi waktu sujud adalah waktu yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Jadi jangan sia-siain, semoga sahabat tutur kata bisa istiqomah dalam ketaatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share agar tidak ketinggalan konten islami lainnya. Sampai jumpa!